Tangan kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement, waktu ada 2 menit. Klarifikasi sebentar, saya katakan bahwa IPM di bawah IPM nasional. Kemiskinan adalah data masih 12,23 persen. Baik saya akan memulai statement, closing statement saya. Seluruh masyarakat Jawa Tengah yang kami cintai, Hakul yakin pemimpin Jawa Tengah baru sudah ditulis di Lom Mahfud. Siapa dia? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita punya kewajiban untuk melakukan ikhtiar. Mari bersama-sama melakukan ikhtiar. Menghadirkan pemimpin baru Jawa Tengah yang memiliki kepedulian, yang mengerti, yang mau mendengar warganya. Pemimpin yang mau berkomunikasi dengan rendah hati. Pemimpin yang amanah. Kami punya kewajiban untuk melakukan ikhtiar. Tapi selanjutnya, kami serahkan kepada Allah SWT. Kami ingat pesan Badim Yati Rois dari Kendal, masih kerabat beliau. Bekerjalah, bekerja karena Allah. Bekerja dengan niatan yang ikhlas, membangun kemasrahatan masyarakat Jawa Tengah. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari kita gunakan momentum 27 Juni untuk menggunakan hak pilih dengan penuh kecerdasan. Mari kita jaga persatuan dan kekompakan. Soal pilihan gubernur nomor 2. Kami akan terus bekerja. Kami akan terus berikhtiar. Bismillahir tawakkaltu ala Allah. La haula wa la kuwata illa billahil alihil alih. Bangun Jateng. Mukli bareng. Jateng bukti tanpa korupi. Waktu sudah habis.